LSM Gepak Laporkan Kasus Ijasa Palsu Caleg Lampung Selatan ke Polda Lampung Lampung Selatan jejak kasus info Polda Lampung sedang menyelidiki sebuah kasus dugaan penggunaan ijasa palsu oleh Supriyati, calon anggota DPRD Lampung Selatan dari DAPIL 6 yang terungkap setelah Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Gepak Lampung menerima aduan dari masyarakat. Wah Yudi, se-ketua DPD Gepak Provinsi Lampung, mengatakan kepada media, kami menerima aduan tentang adanya ijasa yang diduga palsu yang digunakan oleh seorang caleg. Setelah penyelidikan awal, kami menemukan bahwa nomor induk siswa nasional NISN yang tertera di ijasa tidak terdaftar di DAPODIK. Menurut Wah Yudi, ijasa tersebut seharusnya dikeluarkan oleh PKBM Bogenville-Kalianda, namun NISN yang tertera justru terkait dengan PKBM Anggrek, hal ini mengarah pada dugaan bahwa ada pemalsuan dokumen yang terjadi, tambahnya. Penyelidikan lebih lanjut oleh LSM Gepak mengungkapkan bahwa Supriyati sebenarnya adalah peserta uji kesetaraan paket C di PKBM Anggrek, yang belum lulus ketika membutuhkan ijasa untuk mendaftarkan diri sebagai caleg, ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keaslian ijasa yang digunakan, ujar Wah Yudi. Setelah menerima laporan dari Gepak, Gakundu Kabupaten Lampung Selatan segera mengambil tindakan, kami sudah menerima laporan dari Gepak dan menyarankan pihak kepolisian untuk mengambil alih penyelidikan, ungkap seorang pejabat Gakundu. LSM Gepak mengharapkan kerjasama dari semua pihak terkait untuk mendukung proses penyelidikan, Wah Yudi menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bahwa integritas dalam setiap proses demokrasi adalah hal yang sangat penting, ucapnya. Investigasi ini diharapkan akan segera mencapai kesimpulan untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum di Kabupaten Lampung Selatan berlangsung dengan integritas dan kejujuran yang tinggi, serta memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi syarat yang dapat berpartisipasi dalam pemilu. Bambang Hartono, jejak kasus, dari Lampung Selatan, melaporkan. Bambang Hartono, jejak kasus, dari Lampung Selatan, melaporkan yang dapat berpartisipasi dalam hal ini membawa laporan pengaduan untuk diteruskan di Kapolda Lampung terkait adanya dugaan ijasa palsu yang digunakan oleh yang kita duga berinisial S yaitu calon terpilih dari DAPIL 6, Lampung Selatan. Nah, laporan ini sebenarnya pernah kita, sebelumnya kita sudah melakukan langkah awal yaitu laporan ke Gakumdu di Lampung Selatan. Kemudian Gakumdu telah mengeluarkan hasil daripada pemeriksaan mereka untuk diteruskan ke Kapolda Lampung. Kami berharap Kapolda Lampung dalam hal ini bisa tegak lurus memproses apa yang sudah kami adukan ke Kapolda Lampung ini secara profesional dan profesional. Demikian. Mungkin kalau kita tahu Pak, sejarah daripada ini bisa palsu itu, kita laporan dari mana ini Pak? Laporan ini muncul sebulan yang lalu, itu ada banyak laporan dari masyarakat sekitar tempat tinggal daripada terduga pelaku. Mereka memberitahu kepada kita sebagai lembaga, bahwasannya saudara yang diduga, saudari-saudari yang wanita yang diduga melakukan jasa palsu itu ternyata lolos dari, terpilih lah karena suara terbanyak. Nah, sementara mereka tahu kejadian itu disitu bahwa yang bersangkutan tidak mengikuti persekolahan, artinya sekolah secara normal. Maka kami dari lembaga mengurunkan tim saat itu untuk memeriksa kebenaran laporan tersebut dan kami sudah mengecek nama dan sertifikat yang sudah digunakan beliau tidak terdaftar, sudah prodik dinas pendidikan provinsi. Kalau boleh tahu dari Dapil mana dia Pak? Dapil 6, kalau tidak salah jadi Agung. Dapil 6, ada tiga wilayah disitu. Dapil 6, ada tiga wilayah disitu.